Saudara Liga 2 ini dihentikan oleh PSSI, manajemen Persipura-Jayapura dan pelatih Ricky Nelson sepakat untuk mengakhiri kerjasama. Pelatih asal Kupang itu ingin fokus untuk mengambil lisensi kepelatihan AFJ-APRO. Lebih kurang lima bulan menukangi Persipura-Jayapura, manajemen sepakat untuk mengakhiri kerjasama dengan pelatih Ricky Nelson terhitung mulai 1 Februari 2023. Keputusan ini diambil karena kontrak sudah berakhir pada 31 Januari 2023 serta kompetisi Liga 2 yang dihentikan oleh PSSI. Meski perjanjian pekerjasama dihentikan, manajemen Persipura memberikan apresiasi kepada kinerja Ricky Nelson yang membawa Persipura duduk di peringkat pertama Liga 2 Grup Timur. Dari 6 laga, tim Mutiara Hitam meraih 3 kali kemenangan, 2 imbang dan 1 kali kalah. Beliau sudah mengantarkan tim Persipura walaupun berbagai macam kekurangan tapi kita masih berada di posisi papan atas ya. Itu kita harus bikin apresiasi dan terima kasih buat Kut Sriky. Tentunya Persipura akan terus membuka diri ke depan apabila beliau suatu saat akan kembali lagi ke Persipura. Saya pikir itu cerita nanti akan kita bahas lagi di kemudian hari. Tapi pada prinsipnya bahwa kita memberikan apresiasi dan terima kasih kepada Pak Ricky Nelson selaku mantan pelatih kepala Persipura yang... Selain Ricky Nelson, sejumlah pemain Persipura seperti Ramai Rumangkik, Gunansar Mandowen, Muhammad Tahir, Mario Londok, dan Brian Fatari memilih keluar dari Persipura sebagai dampak dihentikannya kompetisi Liga 2. Findi Rakmeni, Kompas TV, Jayapura, Papua.